Dukungan Partai Perindo dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020 terus digulirkan untuk para calon pemimpin daerah. Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang sesuai dengan visi misi partai untuk membangun Indonesia Sejahtera. Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada dua pasang calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada tahun 2020. Salah satunya adalah calon Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Suprapto Daeng Situru, dan Muhammad Afnan Rahmat. Latar belakang Daeng Situru dalam bidang teknik sipil menjadi salah satu alasan Partai Perindo optimis pasangan ini dapat membangun Tojo Una-Una lebih baik lagi. Pilihan kita jatuh kepada beliau dengan tentu melalui evaluasi penjaringan yang sangat ketat dan sesuai dengan framework partai, akhirnya kita menjatuhkan pilihan kepada beliau. Tentunya dengan dukungan ini kami mengatakan bahwa akan bekerja dengan maksimal untuk memenangkan, karena ini adalah tanggung jawab moral kami untuk meraih kemenangan. Partai Pimpinan Hari Tanu Sudipyo juga memberikan dukungan kepada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ali Ibrahim dan Yohanis sebagai pasangan bakal calon kepala daerah Teluk Bintuni, Papua Barat. Pasangan ini optimis bisa memenangkan pilkada 2020 dengan dukungan Partai Perindo. Dengan kekuatan dan kebersamaan kita, yang kita galang bersama-sama di masyarakat dan dukungan daripada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kami yakin kami bisa menang. Menjelang perhelatan pilkada 2020, seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo terus bergerak untuk memenangkan pasangan calon yang didukung melalui program-program partai untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan I-News melaporkan. Tim Liputan I-News melaporkan.